Demikian anak-anak semoga bermanfaat apa yang kita pelajari Terima kasih Hal-hal yang akan kita pelajari Yang pertama pengertian hadis Yang kedua unsur-unsur hadis Yang ketiga tingkatan atau kualitas hadis Lalu fungsi atau manfaat dari hadis Mari kita berpantun terlebih dahulu Jika hendak mendapat penjelasan Jangan ditinggalkan hadis Pengertian hadis Hadis menurut bahasa itu artinya baru atau kabar Atau kita sering dalam bahasa Inggris itu mendengar Kata news Itu berasal dari kata new artinya baru Kemudian ditambah S menjadi kabar atau berita Sedangkan menurut istilah Hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari nabi Dari nabi Muhammad SAW Baik berupa perkataan Perbuatan maupun Persetujuan nabi Sehingga dalam istilah Bahasa Arab Ada hadis yang disebut Hadis awliyah Yaitu perkataan nabi Hadis fi'liyah Perbuatan nabi Dan hadis takririyah Persetujuan nabi Nah unsur-unsur hadis Sesuatu itu disebut hadis Kalau memenuhi beberapa unsur Yang pertama sanat Sanat itu adalah rangkaian orang Yang membawa isi hadis Jadi kalau kita itu Melihat atau mendengar berita Maka kita itu akan mengurutkan Berita ini berasal dari siapa Dari siapa Dari siapa Dari siapa Misalnya Dari bapak Dari bapak saya Bapak saya dari kakek saya Kakek saya dari gurunya Gurunya dari gurunya lagi dan seterusnya Jadi rangkaian orang ini namanya sanat Jadi orang-orang yang membawa kabar Atau membawa berita Isi dari sebuah hadis Itu disebut dengan istilah sanat Yang kedua matan Matan itu adalah Isi dari hadis Jadi kalau ini ada berita Pasti ada yang membawa berita Kemudian ada sumber berita Dan seterusnya sampai ke atas Jadi sumber dari atas Sampai kepada pembawa berita Itu disebut sanat Sedangkan isinya berita Berita itu disebut mata Ini adalah orang yang Menggali kembali Isi hadis beserta sanatnya Kemudian dia Meriwayatkan Kembali hadis itu Jadi sesuatu yang sudah Banyak dilupakan orang Atau sudah tertumpuk Dengan berita-berita yang lain Sehingga tidak diperhatikan orang Maka rawi ini adalah orang yang Menggali kembali Jadi isi dan termasuk Orang yang membawa isi hadis Maka rawi ini misalnya Imam Bukhari Imam Muslim Imam Ahmad Imam Abu Dawud Imam Tirmidi Itu disebut rawi Kemudian tingkatan Atau kualitas hadis Ada yang menyebut kata Sofi Sofi itu benar atau kuat Jadi hadis ini mulai dari sanat Sampai dengan isinya Itu tidak meragukan Tidak ada yang cacat Jadi mulai dari sanatnya Itu orang yang adil Orang yang kuat hafalannya Orang yang jujur Sampai isi hadisnya pun Itu tidak bertentangan Dengan ajaran Atau Al-Quran Maka hadis itu akan Berkualitas Sofi Lalu Hasan Hasan itu Di bawah Sofi Hasan itu artinya baik Jadi Ini ada kemungkinan Sanatnya itu Sedikit diragukan Diragukan hafalannya misalnya Tapi kalau dari sisi kejujuran Dari sisi Kualitas Akhlaknya Itu Tidak masalah Hanya masalah mungkin karena Dia Ada Ketahuan pernah Lupa Nah itu Misalnya begitu Itu Hasan Lalu do'if Do'if itu artinya lemah Dari sanat-sanatnya ini Kumpulan orang-orang yang mungkin Ada yang terbukti Pernah berbohong Ada yang terbukti Pernah melakukan Apa Perbuatan yang tidak Perbuatan yang tidak Diritai oleh Allah Jadi itu Apa Do'if Do'if itu artinya lemah Jadi kalau Hasan Itu artinya Benar atau kuat Hasan Sohih Benar atau kuat Hasan Baik Do'if artinya lemah Nah lalu apa fungsinya Khadis Fungsi utama dari Khadis Adalah menjelaskan Al-Quran Jadi Apa saja yang ada Di dalam Al-Quran Itu terkadang Masih sesuatu yang umum Maka dia perlu Penjelasan Perlu Teknis Bagaimana Pelaksanaan Misalnya Sholat Sholat itu Butuh penjelasan Bagaimana cara ruku Bagaimana cara sujud Bagaimana cara iktidal Bagaimana bacaan-bacaannya Itu Dijelaskan di dalam Khadis Jadi sekali lagi Fungsi Khadis itu adalah Menjelaskan Menjelaskan itu bisa Bermakna Menegaskan Atau menguatkan Jadi Di dalam Al-Quran Ada sebuah Ayat Ayat itu Ditegaskan kembali Dan dikuatkan oleh Khadis Kemudian Memberi penjelasan Tadi sudah saya Sampaikan Misalnya Bagaimana cara ruku Bagaimana cara sujud Bagaimana cara iktidal Dan bacaan-bacaannya Kemudian Merinci Yang masih umum Jadi sesuatu yang masih umum Dirinci kembali Misalnya Ahli waris Ahli waris itu Di dalam Al-Quran Hanya disebutkan Umum Tapi Dalam hadis Akan lebih Dinci kembali Termasuk Pembagiannya Dan sebagainya Lalu Memperluas Maksud Yang terdapat Di dalam Al-Quran Jadi Sekali lagi Di Al-Quran itu Sifatnya umum Demikian Selamat menikmati